Tanjung Puri Indah, Desa Terlebih Dahulu Kemal wisata bakti ini diantaranya upaya yang dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tabalong dalam rangka mengenalkan kembali wisata Tanjung Puri di Desa Kasiau, Kecamatan Murungpudak Kegiatan yang dilaksanakan dari 13 hingga 14 Februari ini diikuti pelajar SD dan SMP Karangtaruna Desa Kasiau dan Kelompok Sadar Wisata Sekabupaten Tabalong Selama kegiatan juga dilakukan penanaman pohon penghijauan dan pembersihan lingkungan wisata Tanjung Puri serta penanaman beberapa jenis pohon buah lokal diantaranya Kemundai dan Pitanak Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tabalong Zain Ramali mengatakan Kemah bakti ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mendukung pariwisata di Tabalong sehingga dapat menjadikan objek wisata Tanjung Puri Indah ini kembali diminati masyarakat Kita akan terus melakukan peningkatan kegiatan Sehingga objek wisata Tanjung Puri Indah ini tidak saja dikenal sebagai wisata keluarga tapi juga kegiatan-kegiatan refreshing kegiatan santai para keluarga untuk menikmati bagaimana Tanjung Puri Indah ini yang pernah jaya pada tahun 2000-an Nah ini akan kita kembalikan nama baik Tanjung Puri Indah ini Zain Ramali juga mengharapkan kelompok masyarakat seperti kelompok sadar wisata Tabalong akan terus mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata agar pariwisata di Tabalong selalu meningkat ke depannya Haris Muhadzir, TV Tabalong melaporkan